Panenan pertama belum sampai satu nisop Kemudian di musim kemarau harus pakai diesel Belum sampai satu nisop juga Jika digabungkan menjadi satu nisop Dan kurang lebih jumlah sama anggap saja Enam kuintal Enam kuintal Maka zakatnya adalah diambil tengah Tidak 5%, tidak 10% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Bu ya Bapak saya menyewa tanah, sawah Selama satu tahun Seharga 15 juta Bu ya Dalam satu tahun ada dua kali panen Panen pertama di musim hujan air melimpah Di panen kedua menggunakan air sungai Bagaimana perhitungan zakatnya Bu ya Zakat panenan itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Zakat panenan itu bukan seperti Zakat perdagangan Dan zakat emas dan pera Perlu haul Berputar satu tahun Tidak Akan tapi kapan ada panenan Dan mencapai nisopnya Maka saat itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya maka jika di musim hujan tadi sudah panen mencapai kurang lebihnya adalah 7,5 kuintal beras kalau padinya adalah yang sudah dibersihkan itu 1,2 1 ton,2 maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya, jadi kalau padi 1,2 tapi setelah dibersihkan sekitar 7 karena selama ini kan tidak ada beras kalau jadikan beras, jadi mungkin padinya saya jadi hitung 1,2 kalau hitungan harapnya 5 wasak hitungannya gampangannya seperti itu artinya kalau punya gambaran panenan sudah sampai segitu maka tidak usah nunggu berputar 1 tahun nah akan kita pertimbangkan 1 tahun itu jika punya sawah berpetak-petak setiap petaknya belum ada 1 nisop maka digampungkan dengan panen selanjutnya digandeng maksudnya sampai 1 tahun jika dalam 1 tahun tidak sampai 1 nisop maka tidak wajib di zakat contoh begini nisopnya adalah 1,2 1 ton 2 kental misalnya dia punya sawah di 4 tempat ya kan bulan sawal ya kan mulai nanam kan mulai pak anggap saja panen di bulan sawal panen di bulan sawal 2 ton 2 kental 2 kental kemudian bulan mulai 2 kental lagi 2 kental belum wajib 2 kental lagi bulan rojab 2 kental lagi bulan romantul kental lagi sudah masuk sawal ternyata dikumpulin belum sampai 1,2 maka dia tidak wajib jadi kalau berzakat pertainan akan dibahas masalah 1 tahun jika memang setiap panenannya belum dapat 1 nisop tapi kalau setiap panenan sudah sampai 1 nisop tidak perlu mikir contoh bulan sawal panen sudah 1,5 ton maka sudah wajib dibayar di zakat seperti itu tadi pertanyaannya tidak jelas banget apakah waktu panenan yang pertama itu sudah sampai atau belum kan gitu sudah lah dikira-kira anggap saja kalau sudah sampai maka panen yang pertama itu adalah sama panen pertama adalah zakatnya adalah karena dengan curahan hujan yang dia tidak perlu pakai pakai mesin maka al-usru 10% 10% dan jika nanti di panenan berikutnya kok menggunakan air sungai katanya menggunakan air sungai air sungai kan masih bukan air sungai dari alam sama berarti mungkin kalau cara mengairinnya dengan mesin berarti beda lagi jadi yang harus pakai biaya baru lagi pakai biaya-biaya karena air itu adalah pokok kehidupan tanaman bukan pupuk bedanya antara yang langsung tidak pakai biaya sama yang pakai biaya kalau pakai biaya itu nanti dan biayanya memang gambarannya jika tidak dilakukan itu maka akan mati berarti ini urgen banget sangat penting maka zakatnya menjadi nisful-usru separuh daripada zakat jadi 5% 5% kalau itu 10% nisopnya tetap sama 1,2 ton kurang lebihnya kalau biaya seandainya sawah ini gabungan 2 orang yang mengerjakan dan yang punya tanah memang benar ketemunya 1 nisop tapi kan nanti dibagi 2 sehingga orang satu persatu tidak ketemu 1 nisop makanya justru tidak boleh dibagi sebelum di zakati jadi zakat dulu baru dikeluar kalau nanti gitu sama zakat binatang pun juga begitu syirkah dalam binatang tidak boleh dibagi dulu baru di zakati ini kacau nanti bisa tidak wajib zakat tidak zakat mungkin gambarannya adalah gambarannya adalah yang pertama tidak sampai nisop panenan pertama musim hujan yang gini panenan pertama belum sampai satu nisop kemudian di musim kemarau harus pakai desel belum sampai satu nisop juga jika digabungkan menjadi satu nisop dan ke orang lebih jumlah sama anggap saja 6 kuintal 6 kuint? 6 kuintal maka zakatnya adalah diambil tengah tidak 5% tidak 10% jadi 7,5% kurang lebihnya seperti itu jadi ada jadi kita tidak boleh doleh memang kepada si kaya jangan mentang panen langsung 10% semua lihat kalau dia perlu pengairan yang serius harus diberhargai maka dikurangi zakatnya seperti itu sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati selamat menikmati